Emang waktu kecil sih cita-citanya sebagai wanita karir, tapi gak tau karirnya apa. Ijin praktek pengacara tuh tahun 89. Tamat 88, 89 pengalaman, ujian tahun 90 lah saya disumpah di pengadilan tinggi Jakarta. Saya juga surprise ya, udah tua baru jadi hakim. Mungkin saya bisa kasih pesan, jangan tunda apa yang bisa dikerjakan hari ini. Jangan tunda, sampai besok. Saya Hendrik Kristian, dan pada episode kali ini kita akan membahas profesi hakim. Telah bergabung bersama kita semua, yaitu Ibu Dr. Sininta Yuliansi Sibarani, SHMH. Selamat datang Ibu. Ya, selamat ketemu. Terima kasih Ibu. Ibu Sininta adalah hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung. Sebelumnya Ibu Sininta juga pernah menjadi hakim ad hoc tipikor pada PN Semarang ya Bu. Sebelum kita mulai nih Ibu, saya pengen biar Sobat Suara Hukum juga bisa tahu Ibu. Kalau profesi hakim ad hoc itu sebenarnya apa sih Ibu? Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Tanyaannya. Sebelumnya salam Pancasila dulu. Boleh Ibu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Sobat Suara Hukum. Terima kasih. Apa sih hakim ad hoc? Mungkin belum banyak yang tahu, even juga mahasiswa hukum ya. Hakim ad hoc itu hakim yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang tertentu. Yang memang di rekrutnya itu tidak dari awal menjadi sarjana hukum. Tapi sudah memang harus sarjana hukum dan berpengalaman minimal 15 tahun untuk hakim ad hoc tipikor. Harus 15 tahun. Uksianya pun minimal 40 tahun. Dan mengikuti seleksi-seleksi yang diselenggarakan itu sampai beberapa tahap. Sehingga nanti dipekerjakan bersama-sama dengan hakim karir. Kalau hakim karir itu memang yang hakim sejak sarjana hukum lalu ikut CPNS. Kemudian sebagai analis perkara ikut lagi sebagai seleksi cakim. Nanti kemudian baru jadi hakim. Nah, kalau untuk hakim ad hoc tipikor itu khusus menangani mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi. Jadi bersama-sama dengan hakim karir. Dahulu diatur di undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002. Kemudian berubah kemudian tahun 2009 ada undang-undang nomor 46 yang mengatur mengenai pengadilan tindak pidana korupsi. Disitulah diatur juga kembali mengenai hakim ad hoc tipikor. Jadi hakimnya hakim ad hoc itu harus berpengalaman. Ada kemampuan dan berpengalaman dalam bidang tertentu. Untuk mendampingi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang sangat kompleks. Pada saat ini lebih-lebih lagi kan. Sudah terlalu banyak kasus korupsi negara. Tapi semoga tidak lebih banyak lagi. Bisa, silah ke depannya. Amin Bu. Dulu Bu, sempat kepikiran nggak sih Bu? Mau jadi hakim waktu kecil atau sebenarnya mau ada karir lain tapi ketemu jalan hakim atau gimana nih Bu? Oke. Memang waktu kecil sih cita-citanya sebagai wanita karir. Tapi nggak tahu karirnya apa. Karena waktu itu saya senang melihat ada tetangga saya yang cantik. Saya kepingin seperti dia kok rapi terus ya tiap pagi berangkat pulang sore. Itu kerja. Aduh, pengen banget kerja. Tapi belum tahu karirnya sebagai apa. Tapi seiring berjalannya waktu dalam kondisi keluarga yang ada bermasalah dengan hukum, saya tiba-tiba ingin sekolah hukum. Nah, dari situlah kemudian berkembang ingin jadi hakim. Tapi setelah lulus sarjana hukum, ujian hakim udah jaman tahun 88 lulus ya. Masuk kuliah tahun 83. 88 jadi lulus sarjana hukum. Melakukan apa ya. Biasalah lamaran sana-sini kan. Nah, salah satunya ingin jadi hakim ketika zaman dulu kan belum ada apa itu kita punya seperti sekarang. Bisa email, lamaran bisa lewat digital. Dulu kan harus hard copy, berkas kita bawa. Iya, sebab offline. Iya, banyak kan berkasnya itu kita harus bawa, antri. Nah, itu nggak lulus. Awalnya selalu berbatu ya, Bu. Iya, banyak lah. Ya, tapi karena sudah jadi sarjana hukum, ya berusaha mencari pekerjaan, akhirnya di swasta. Kemudian jadi ikut apa namanya, kursus-kursus. Waktu itu belum ada seperti sekarang. Memang perjuangannya lumayan panjang untuk bisa memiliki pengalaman, kemampuan. Jadi apa yang didapat di bangku kuliah ketika itu kan tidak secanggih seperti sekarang. Apalagi bisa tanya Google, bisa. Nah, kalau zamannya saya dulu itu, kalau mencari referensi, saya harus ke perpustakaan. Harus betul-betul menghabiskan waktu dan energi ke beberapa tempat perpustakaan untuk mencari penanganan-penanganan perkara. Karena itu saya pernah juga kerja di kantor hukum. Ya, dari situlah saya mendapatkan lisensi untuk jadi pengacara praktek kalau zaman dulu. Pengacara praktek itu dapat izin praktek pengacara itu tahun 89. Tamat 88, 89 pengalaman, ujian tahun 90 lah saya di Sumpah, di Pengadilan Tinggi Jakarta. Oh, di situ, oh iya benar-benar di Pengadilan Tinggi Jakarta di Cempaka Putih. Dari situ keasikan untuk bekerja di bidang hukum sebagai lawyer in-house di beberapa perusahaan. Di situlah saya betul-betul memanfaatkan waktu untuk bisa terus belajar-belajar. Setelah 10 tahun berpengalaman, saya kuliah lagi, ambil S2 master. Jadi setelah situ, baru kalau kenapa bisa ini, saya sebetulnya ketika itu juga mencoba menjajaki profesi dosen. Nah, untuk dosen itu kebetulan ingin mengabdi ke alumni Pancasila. Wah, luar biasa ibu. Ya, tahun 2005 lah saya mulai merintis karir sebagai dosen. Kemudian ya, ada lowongan untuk hakim ad hoc. Kita coba. Tahun 2010. Di situlah mulai ada keinginan kembali. Ternyata saya juga surprise ya, udah tua baru jadi hakim. Cita-cita masa muda. Cita-cita masa muda yang akhirnya terpenuhi di... Ya, umur 40 lebih lah. 45 apa? Saya lupa ya. Kalau tahun 2010, saya lahirkan 63 itu tahun berapa umurnya itu? 43 kali ya? Iya, sekitar 43. Wah, luar biasa. Syukurlah masih bisa ada kesempatan jadi hakim. Iya, betul ibu. Mumpung lagi ada kesempatan, ada peluangan, kita langsung ambil. Ya, seperti itu Mas Henry. Betul ibu. Kemudian waktu ibu daftar lowongan hakim ad hoc itu bu, lewat TV. Surat kabar saya dapat, waktu itu masih kompas. Oh kompas. Jadi langganan kita, langganan koran kompas ya. Suami saya bilang, ini ada lowongan nih. Saya bilang, lowongan apa itu? Hakim ad hoc, apa itu hakim ad hoc gitu kan? Kita juga masih bertanya-tanya kan? Karena masih lembaga baru yang dibentuk waktu itu. Tapi ini persyaratannya terpenuhi katanya. Usia harus minimal 40 tahun. Pengalaman kerja 15 tahun di bidang hukum terus menerus. Sepertinya ini terpenuhi nih. Tapi saya masih enggan karena teringat masa lalu itu galulus. Galulus. Susah kali ya. Tapi seminggu kemudian, saya lihat pengumuhannya ada lagi. Karena masih sangat dibutuhkan. Sedangkan yang melamar masih kurang. Akhirnya yaudah saya ikut ujiannya tuh di pengadilan tinggi Bandung. Karena saya KTPnya Jawa Barat. Oh jadi dia sesuai, oh iya pengadilan tinggi Bandung untuk Jawa Barat. Puji Tuhan tuh sekali ujian lulus. Ditempatkannya di pengadilan negeri Semarang. Oh setelah melalui? Beberapa tahap ujian. Ujian lisan, ujian psikotest. Terus wawancara dengan beberapa pakar hukum dan arah hakim agung. Juga dari KPK ikut mewawancara, ikut memantau perekrutan itu. Benar-benar seleksi. Ya lumayan setahun mungkin rekrutnya dari 2009. Kemudian karena memang sudah harus running pengadilan tindak pidana korupsi di daerah. Jadi waktu itu, waktu undang-undang KPK, pengadilan tipikornya hanya satu di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kemudian dengan adanya undang-undang nomor 46 tahun 2009, harus dibentuk di daerah. Nah itu baru sanggup tiga daerah dulu. Bandung, Semarang, sama Surabaya. Nah saya penempatannya di Semarang. Di kota Semarang ya? Ya di pengadilan negeri Semarang itu ada di ibu kota. Luar biasa Bu. Jawa Tengah, ibu kota Jawa Tengah. Seperti itu. Luar biasa Bu. Selama jadi Hakim Ad Hoc nih Bu. Atau di Semarang bahwapun di Makam Agung nih Bu. Ada nggak Bu pengalaman-pengalaman berkesan selama situ? Ada ceritanya nih Bu. Berkesan banyak. Banyak ya Bu ya? Karena itu bidang baru buat saya. Walaupun ilmunya sama sih ilmu hukum. Betul Bu. Bidang baru bagaimana mengadili, memeriksa perkara, berhadapan dengan terdakwa, kemudian bermusyawara dengan sesama hakim. Tetapi yang paling berkesan ketika mengadili ada yang seorang wanita ya. Ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi ketika itu kan pengadilan tipikor setiap terdakwa yang sedang diperiksa karena dikhawatirkan ya ada menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri. Karena ada pengalaman tidak ditahan, ada yang melarikan diri jadi repot. Ada itu kejadian. Jadi untuk terdakwa ini kami tahan. Walaupun ada pro dan kontra karena sedang hamil tua. Tetapi kita kasih jalan keluar kan bisa dibantarkan. Dibantarkan itu di rumah sakit kalau memang diperlukan. Tapi protes karena banyak pengikut. Karena ibu ini merupakan satu tokoh lah di daerahnya. Tokoh masyarakat di daerahnya. Jadi kita didemo sampai 6 bis. Mereka lesehan di pengadilan. Nah itu berkesan banget karena kita khawatir juga terjadi sesuatu kalau orang-orang banyak berkumpul ya. Iya takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Apalagi ini pengadilan tipikor kan baru dibentuk. Sehingga pengamanannya pun masih sangat minim. Jadi itulah tapi sebagai kita harus melaksanakan tugas dengan baik ya kita harus tetap jalan. Jadi ya sambil apa ya ya ada juga sih kita tetap tegar-tegarkan hati sih. Seperti itu. Itu yang paling berkesan. Jadi kalau yang lainnya berkesannya itu bagaimana teknik bermusyawara. Sehingga tidak terlalu tajam perbedaannya. Seperti itu sih yang berkesan. Tapi kadang-kadang ada kesulitan juga untuk mengambil satu kesepakatan yang bulat. Ya terpaksa ada yang berbeda pendapat. Karena dimungkinkan dari undang-undang bahwa jika ada yang berbeda pendapat ada medianya adalah disenting. Disenting pendapatnya. Demikian Mas Henry. Luar biasa Bu. Itu waktu di demo gak ada terjadi apa-apa kan. Ya bersyukurnya sih berjalan dengan baik. Karena ketua pengadilan berkoordinasi dengan pengalaman kepolisian setempat. Banyak polisinya yang berjaga-jaga. Ya secara humanis juga kita memberi pengertian lah supaya tertib begitu. Luar biasa Bu. Kira-kira seperti itulah yang masih dapat diingat suka dukanya ya. Iya betul Bu. Tapi selama profesi hakim ini Bu ada gak Bu? Kan tadi di demo Bu. Tapi ada gak sih Bu yang misalnya protesnya terlalu berlebihan atau apa ya istilahnya ditakut-takuti lah Bu? Ya kalau ancaman apa segala seperti itu kan kita memang harus bisa menyikapinya dengan benar. Ada aja sih ya biasa lah kalau seperti itu hakim menerima hal-hal itu sudah diberikan pembinaan untuk kita bisa menyikapinya gak usah jadi gentar. Karena kita kan memang melaksanakan tugas yang harus bisa kita lakukan dengan baik tanpa merasa terintimidasi atau ada intervensi. Jadi kalaupun seperti yang Mas Henry bilang ada ancaman atau ada yang menakut-nakuti itu sih sudah biasa. Ya akhirnya jadi biasa ya sudah mau kita cegah pun bagaimana. Yang paling bisa kita menyikapinya dengan baik dan benar saja. Kita dengan lebih hati-hati lagi dalam memeriksa, mengadili dan memberi putusan yang sebaik mungkin ya. Karena ada kebenaran secara yuridis, kebenaran secara sosial, ya itu juga harus kebenaran secara etik. Itu tetap kita jaga. Jadi kebenaran itu yang di atas segalanya kita usahakan. Sehingga itu yang membuat kita merasa ya kita jalannya sudah seperti ini dan kalaupun ada ancaman ya itu kita serahkan saja sama kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai negara Pancasila. Kita kan ada asas yang pertama, sila pertama itu kan. Tuhan Yang Maha Esa kita berpegang di situ. Dia yang akan melindungi sepanjang kita masih koridornya yang benar. Itu saja sih kalau saya pikir. Iya betul. Makanya sampai sekarang bisa ada di sini sama Mas Henry. Iya Bu, luar biasa. Jadi kita bisa bertukar pikiran lewat podcast ini Bu. Iya, seperti itu. Iya Bu. Waktu, kan pasti dalam profesi ini pasti mengingat-ingat apa yang sudah diajarkan dan dilalui Bu. Ada nggak sih Bu perbedaannya? Oh ini waktu kuliah, dibilangnya A, tapi ternyata selama jadi hasilnya. Hakim, ternyata B dan C dan D. Atau memang kalau pendidikan itu sama dengan praktek ya Bu? Oke. Memang pada prinsipnya seharusnya sih sama. Tapi kita yang mengalami pada prakteknya ternyata agak berbeda. Berbeda. Agak berbeda. Nah, di mana beda itu banyak yang kita temukan pada saat kita belajar. Semuanya kan teori. Semuanya letterless-nya seperti ini. Tapi kadang-kadang kan dalam prakteknya nggak bisa kaku seperti itu. Ada dinamikanya. Nah, ini yang menjadikan seni bagaimana kita mempraktekkan, menerapkan hukum sebagaimana yang kita pelajari selama ini. Tapi itulah dari pengalaman. Makanya dibutuhkan yang berpengalaman dan yang memiliki kemampuan untuk bisa menghandle ya hal-hal yang berbeda itu. Jadi memang kalau teori kan, misalnya teori keadilan. Jadi keadilan itu sendiri antara fairness sama justice itu sama nggak? Berbeda. Beda kan? Jadi keadilan itu tidak bisa kita anggap harus pukul rata. Jadi kadang kan publik atau di masyarakat, kok sama-sama tipikor kok hukumannya beda? Terus perkaranya sama dalam satu kantor. Kenapa si A sama si B yang satu empat tahun, yang satu sepuluh tahun? Nah, itu kan secara teori mungkin mereka melihatnya secara teori harusnya sama. Semua latar belakang sama. Kerugian negaranya sama. Tapi ada faktor-faktor lain yang itulah yang kita katakan di dalam prakteknya ternyata berbeda. Pasalnya sama, tapi kenapa hukumannya beda? Nah, inilah yang sebetulnya yang ditanyakan Lema Sendri ini. Di mana perbedaannya ini kita lihat sebagai dasolen sama dasen itu kan kadang tidak bisa. Terus selalu tinggal kita, selalu ada jaraknya. Tinggal jaraknya makin lebar, apa bisa semakin kecil? Nah, ini yang kita harus bisa lakukan dengan sebaik mungkin di dalam praktek-prakteknya ini. Sehingga meskipun dasar-dasar teorinya kita sudah pelajari, itu memang penting buat mahasiswa-mahasiswa hukum ya. Tapi dalam prakteknya memang diperlukan praktek kerja. Makanya sekarang di kampus-kampus kan ada disebut apa? Kampus Merdeka. Kampus Merdeka Belajar. Nah, itu sekarang menjembatannya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terlalu berjarak yang jauh lagi antara dasen sama dasolen. Sehingga bisa ada jembatan yang memberikan pencerahan-pencerahan. Sehingga tidak terlalu menjadi pertanyaan ya. Kok ini beda sih teorinya begini, prakteknya begini? Nah, kebetulan Bu, soal yang Ibu bahas barusan itu di Fakultas Sukun sendiri kan ada yang namanya Career Empowerment Program Bu. Nah, di Career Empowerment Program ini ada mahasiswa-mahasiswa yang nantinya mereka akan mencoba magang di entah itu di kantor kejaksaan atau di kantor lawyer. Atau nanti mungkin bisa magang di makam agung bantu Ibu ya Bu. Oh iya, bisa lah. Sekarang juga sudah mulai. Iya, luar biasa Bu. Jadi, biar mahasiswa itu bisa mendapatkan pengalaman langsung praktek. Ya, karena dalam membuat perjanjian. Kalau dalam teori perjanjian baku standarnya seperti ini. Tapi, kalau di suatu perusahaan A dengan perusahaan B, walaupun sama-sama trading misalnya. Itu akan ada ciri-ciri khas masing-masing. Nah, itu yang harus bisa dideteksi kalau nanti terjadi disput seperti ini. Bagaimana kita melindungi kedua belah pihak dengan perjanjian yang fair. Nah, itu kan butuhkan pengalaman. Butuhkan praktek. Ya, kalau kita cuma teori-teori aja belum ketemu permasalahan dari perjanjian ini ternyata dispute. Tidak di cover di perjanjian ini. Itu kan agak menjadikan suatu masalah. Nah, kalau sudah biasa, sudah punya pengalaman yang jam terbangnya tinggi. Nah, itu akan di cover di perjanjian itu sehingga terjadinya dispute tidak bisa kemana-mana sudah ditentukan di perjanjian itu. Betul, Ibu. Jadi, biar menyelesaikan sengketa nantinya begitu mereka sudah jadi hakim seperti Ibu kan bisa menyelesaikan sendiri dan mungkin menemukan mediasi. Bisa dimediasi. Kalau di luar tipikor atau perdata kan ada jalurnya ya untuk mediasi. Jadi, tidak diatur misalnya di perjanjian ini bisa kita cari solusi. Ya, tidak usah harus sampai ke pengadilan. Walaupun sudah di pengadilan masih ada waktu ya 40 hari kalau merupakan perdata ya. Betul, Ibu. Bisa diselesaikan secara damai. Damai, betul. Ya, mudah-mudahan bisa makin berjalan itu dengan baik. Semoga ya, Ibu. Untuk mahasiswa-mahasiswi FAUP nih, Ibu, yang mungkin sedang menyaksikan dan sobat-sobat suara hukum yang ingin menjadi hakim ad hoc tipikor nih, Ibu. Semoga ya, Ibu. Ada tips, Ibu, atau strategi supaya bagaimana nantinya sobat suara hukum terutama yang nantinya akan ikut magang di melalui CEP di Mahkamah Agung, Ibu. Ada tips, Ibu, bagaimana harus bersikap tindak atau selama prakteknya apa saja hal-hal yang harus diperhatikan, Ibu. Baik, itu bagus sekali pertanyaannya, Mas Henry, kalau untuk sobat suara hukum bisa ada yang berminat, bagus sekali. Karena belakangan ini yang berminat agak berkurang. Semoga melalui podcast ini banyak. Ya, sebetulnya kita melakukan saja praktek-praktek ilmu hukumnya sesuai bagaimana yang kita peroleh, karena sekarang sudah semakin canggih ya pendidikan hukumnya karena ada magang. Ada magang bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau saya dulu kan, kalau magang kan mungkin fasilitasnya kurang bagus dan saya butuh biaya untuk hidup. Jadi kan harus kerja. Jadi mau nggak mau kerjanya harus sebaik mungkin. Ya beruntungnya saya bisa bekerja di bidang hukum, jadi bisa menggali. Tapi jangan berhenti setelah kuliah, jangan berhenti mencari ilmu, baik kuliah lagi S2 ataupun ikuti seminar-seminar yang sangat banyak. Sekarang bisa online, kalau nggak ada waktu enak sekali kan. Kalau dulu saya nggak ada online, harus hadir, harus tetap muka. Iya, serba tetap muka dan ini ya, Bu. Justru itu sekarang betul-betul dimanfaatkan, menggali ilmu sebanyak mungkin. Tipsnya, kiatnya ya adalah betul-betul serius. Betul-betul serius mencoba menangani perkara, menyelesaikan perkara, mencari solusinya. Dan itu sangat membantu kalau menurut saya ketika saya sudah lulus dan menjadi hakim. Itu pun ketika saya sudah menjadi hakim, saya masih cari ilmu, cari kuliah S3. Supaya bisa berdiskusi dengan profesor, guru besar, seperti itu. Jadi kiatnya ya tiada lain belajar dan harus ada kemauan serta berintegritas tinggi. Nah itulah yang bisa menolong para mahasiswa untuk mencapai cita-citanya. Kalau mau jadi hakim ad hoc tipikor, paling tidak dia harus berintegritas, punya mental yang kuat. Dan punya kemampuan terus mengasah ilmunya. Kalau saya seperti itu sih kiat-kiatnya. Luar biasa, terima kasih. Ya seperti itu yang kita alami sendirilah ya. Bagaimana terus belajar, tidak bosan, tidak putus asa. Jadi kalau ada kesulitan di dalam menyelesaikan perkara, harus terus dicari solusinya. Harus cari perbandingannya dengan negara luar, bagaimana penyelesaian perkara yang seperti ini. Itu dicari terus, dipelajari terus. Sampai kupas tuntas. Ya karena kecanggihan dari para kriminal dengan kecanggihan ahli-ahli hukum, itu kan berkejar-kejaran. Ya istibaratnya, malingnya lebih pintar daripada penyelesaian. Ya lebih canggih, lebih fokus. Kita ini kadang-kadang kan kerjakan yang lain juga. Iya, ada satu kasus, kemudian satu kasus. Ya, jadi harus fokus juga gitu ya. Luar biasa. Gitu Mas Hendry. Siap Ibu. Terima kasih Ibu atas nasihat-nasihat dan petuanya. Untuk ininya, mungkin saya bisa kasih pesan. Jangan tunda apa yang bisa dikerjakan hari ini. Jangan tunda sampai besok. Jadi, karena kita kesempatan itu tidak bisa datang dua kali. Jadi, ketika kita tidak menunda apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kita sudah membekali diri kita. Sehingga ketika ada lowongan jadi hakim ad hoc, saya karena tidak berusaha menunda, tapi selalu berusaha mencari ilmu. Jadi, apa yang dipersyaratkan kita terpenuhi. Jadi, kesempatan itu datang, kita klop. Nah, itulah jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Baik, Ibu. Nanti harus berniat, berintegritas, dan tidak menunda-nunda ya. Mengambil setiap kesempatan yang didapat. Jadi, bisa kita raih. Karena kesempatan kan belum tentu datang dua kali. Kalau kita masih belum cukup, persyaratannya lewatlah kesempatan itu kan. Iya. Nah, ini harus diperhatikan para sobat suara hukum. Ya, seperti itu. Bisa berkarir nanti seperti Ibu. Jadi hakim yang berintegritas. Ya, pasti bisa lah. Lebih canggih lagi dari Ibu. Pasti, Ibu. Pasti, bari teknologi selalu berkembang. Semoga sobat suara hukum juga ikut berkembang dengan teknologi. Amin. Baik, Ibu. Maaf, sayang sekali, Ibu. Waktu kita hanya cukup sampai di sini, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sudah mau hadir di podcast Upskill ini, Ibu. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi, Ibu. Untuk episode-episode berikutnya. Siapa tahu Ibu bisa hadir dan menceritakan hal lain lagi, Ibu. Tentang profesi, Ibu kan sempat menjadi lawyer ya, Ibu ya. Jadi, mudah-mudahan kita bisa membahas profesi itu juga ya, Ibu. Baiklah, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Baik, sampai di sini saja podcast kita hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa para sahabat suara hukum. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Sampai jumpa.